Indonesia berhasil meraih juara dua kompetisi Robot for Mission atau R4M tingkat dunia 2019 yang dilaksanakan di National Chongqing University, Taichung, Taiwan 1 Agustus 2019. Kompetisi tingkat dunia yang diikuti oleh lebih dari 200 tim dari 12 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Kazakhstan, Amerika, China, Hong Kong, dan Taiwan. 16 tim perwakilan Indonesia dari total 86 tim yang mengikuti kompetisi R4M ini, bersamaan dengan 134 tim yang ikut kompetisi Green Match dan 160 tim untuk Green Match Junior tingkat dunia. Tim Indonesia akhirnya berhasil mempersembahkan hadiah medali untuk bangsa Indonesia, yaitu SD Sutomo 1 Medan juara dua untuk R4M tingkat SD, SMA Sutomo 2 Medan untuk juara dua R4M, SMA Sutomo 1 Medan untuk juara ketiga. Selain itu, untuk tingkat yang lebih tinggi, SMP Sutomo 2 Medan dan SMP K2 Penabur Jakarta berhasil keluar sebagai juara harapan Honorable Mention R4M. Sementara untuk gelar juara harapan, Honorable Mention Green Match Junior tingkat SD diraih oleh SD Tarakanita II Jakarta. Kejuaraan dunia Green Match dan R4M ini didominasi oleh tim Taiwan selaku tuan rumah di semua kategori. Dengan keyakinan bersama, kerjasama bersama, dan usaha bersama, kami yakin dan memutihkan bahwa Indonesia bisa, Indonesia juara. Kompetisi R4M yang inovatif diakini mampu merefleksikan kolaborasi human-mesin dan membuat kompetisi ini berbeda dengan kompetisi robot lainnya. Robot for Mission atau R4M adalah sebuah kompetisi merancang robot menggunakan prinsip saintifik berbasis tim dan membuat program koding agar robot dapat menyelesaikan misinya, yaitu untuk memindahkan makanan dari tempat penyimpanan makanan ke kandang-kandang yang telah ditentukan. Setiap tim terdiri dari 3 hingga 4 siswa-siswi yang setiap orang memiliki peranan yang saling membantu untuk menyelesaikan misi tersebut. Tim dibebaskan membuat berbagai macam model robot, sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh panitia. Tim juga dapat menggunakan berbagai macam perangkat untuk mengoperasikan robot tersebut seperti smartphone atau laptop. Kompetisi ini menggunakan prinsip saintifik yang mengkombinasikan 5 aspek pembelajaran dan perkembangan yang dikenal dengan istilah STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Kompetisi ini juga dibagi dalam 3 kategori, yaitu kelompok SD, SMP, dan SMA. Ajang kompetisi tingkat dunia tahun ini, Indonesia diwakili 16 tim yang semuanya telah menjuarai kompetisi robotin dan Green Match tingkat nasional di Indonesia. Ini adalah ketiga kalinya Indonesia mengikuti kompetisi tingkat dunia. Sebelumnya berlangsung di China pada tahun 2017, dan kedua di Taichung, Taiwan pada tahun 2018 lalu. Ini kali ketiga Indonesia mengikuti kejuaraan dunia Green Match dan R4M di Taichung, Taiwan. Dan kali ini Indonesia membuktikan bahwa Indonesia bisa dan memberikan kado terbaik buat bangsa Indonesia, yaitu Indonesia juara. Indonesia kembali meraih prestasi di kancah internasional. Kali ini murid SMA swasta Suto Momedan berhasil meraih juara 2 dan 3 dalam kompetisi robot di Taiwan bersaing dengan 12 negara lainnya. Ada reporter Cecilia Sinabariba di SMA Suto Momedan yang akan berbincang dan mengulik langsung bersama para murid berprestasi. Cecilia, Cecil, jadi itu teman-teman sedang apa dan prestasi apa saja sih yang mereka punya? Iya, tapi sebelumnya saya akhirnya berhasil untuk memasukkan salah satu blog atau salah satu rangkaian dari Gigo yang merupakan salah satu hasil karya terbaik dari siswa-siswa berprestasi di SMA Sutomo, baik itu Sutomo I dan juga Sutomo II Medan yang berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional dalam kompetisi robotik tingkat dunia yang diselenggarakan di Taiwan pada tanggal 1 Agustus 2019 yang lalu. Saya penasaran sebenarnya ide dan juga kreativitas ini didapat mereka dari mana sih? Sekarang saya sudah bersama dengan dua orang, siswa-siswa berprestasi dari perguruan Sutomo. Ada Vicky dari SMA Sutomo II dan juga ada Willy yang merupakan siswa dari SMA Sutomo I. Mereka berdua ini adalah perwakilan dari total empat tim yang disiapkan oleh perguruan Sutomo untuk mengikuti ajang perlombaan di Taiwan bulan Agustus lalu. Vicky, saya penasaran nih sebenarnya ide awal dibuatnya robot ini apa sih? Jadi robot-robot ini, idenya dasarnya itu berasal dari diskusi kami. Kami kumpul di suatu tempat dan melakukan sebuah diskusi itu gimana sih caranya kita bikin robot ini lebih efisien agar kami dapat menyelesaikan misi-misi ini dengan sempurna. Oke, tadi saya butuh waktu lebih dari 30 menit untuk menyelesaikan misi ini, bahkan belum selesai. Sementara kan teman-teman diketahui bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 menit, begitu ya. Apa sih, bagaimana sih caranya dan seperti apa sih sebenarnya robot-robot ini bekerja? Sebenarnya, ya dari judulnya kita tahu tuh robot for mission atau robot untuk melakukan misi. Dan kita dapat melihat bahwa beberapa, ada beberapa benda di sana dan akan ditaruhkan ke tempat yang akan dituju. Seperti ini robot C. Oke, ini robot apa? Robot C ini, tujuan dari robot ini adalah untuk menjatuhkan makanan-makanan yang sudah tersedia di sana. Dan akan diambil kembali oleh si robot A ini. Nah, Jun, coba. Coba. Kita lihat ya, ini berarti tidak perlu operator ya, kalau yang ini? Kalau robot ini? Ini sudah diprogram sih, dari komputer sini. Oke. Kita lihat ya, seperti apa. Berarti tugasnya adalah menjatuhkan makanan yang ada di sini. Ada timernya dulu ya? Ada timernya, 10 detik. 10 detik, kita tunggu setelah nanti makanannya dijatuhkan, apa yang terjadi? Secara bersamaan, kan ada robot B di sana. Oh, oke. Kita coba ya dengan robot B, silahkan. Robot B yang ada di ujung tadi yang saya mainkan, tugasnya untuk? Untuk ambil binatang dan pun ambil bolanya yang sudah tersedia di sana. Oh, oke. Kita coba ya, kita lihat ya. Dia akan mengambil bola yang akan di sana dan akan membawa di situ. Dan kalian membutuhkan waktu hanya boleh maksimal 3 menit ya? Iya. Hanya boleh maksimal 3 menit untuk mengerjakan ini. Oke. Dalam tim ini kan ada terdiri dari 3 orang. Bagaimana sih menjaga kekompakan agar ini kan butuh kerjasama yang kompak ya? Tipsnya apa sih menjaga kekompakannya? Tipsnya itu kita perlu saling percaya satu sama lain dulu. Habis itu kita mendiskusikan. Lebih baik kita mau ambil yang mana dulu. Jadi ketika kita main tidak ada terjadi bentuk ran. Setelah itu, kalau bisa kami itu menginginkan sebuah efisiensi sehingga waktu 3 menit itu tercapai. Jadi kami terperhitungkan terlebih dahulu agar tidak terjadi macet ya lebih tepatnya ya. Di pusat sana dengan sana. Dan akhirnya tercapai ya 3 menit itu dan membawa medali perak dan juga perunggu. Willy, saya penasaran nih. Kan berlaga diajak internasional melawan 12 negara. Seperti apa pengalamannya? Ceritakan dong. Awalnya sih saya merasa grogi gitu ya. Ada banyak negara bersaing gitu. Lama-lama pengangkup. Lama-lama pun saya terbiasa. Dan ada pun teman-teman saya yang temani saya. Saya pun merasa nyaman gitu. Tapi akhirnya dapat mengambil banyak pelajaran ya. Pelajaran apa aja sih yang dapat diambil ketika kemarin berlaga? Pelajarannya ya kita harus mempercayai teman-teman kita dan harus teliti dalam melakukan suatu hal. Itu ya? Ya, teliti pun juga suatu hal yang perlu untuk melakukan sesuatu hal. Oke, berarti memang kuncinya adalah kepercayaan satu sama lain ya. Dan tentu dibalik ini semua adalah kerja keras juga dari guru pembimbing ya. Nah, saya juga akan langsung cari tahu nih sebenarnya apa saja sih metode pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian dibalik keberhasilan ini. Kita akan langsung berbincang dengan guru dari Vicky dan juga Willy yaitu Bapak Ali Thomas. Tapi sebelumnya, Daddy dan juga pemirsa di sini ada piala. Di sini ada juara 2 yang diraih oleh SMA SESD dari Sutomo 2. Kemudian ada juara 2 yang diraih oleh SMA Sutomo 2 dan juga juara 3 yang diraih oleh SMA Sutomo 1. Yang menarik adalah karena perlombaan atau kompetisi ini sistemnya itu menggunakan permainan gigo atau bongkar pasang. Maka hadiah yang diberikan pun atau piala yang diberikan pun juga lucu dan menarik seperti ini juga terbuat dan disusun dari gigo. Materinya dari gigo. Kita langsung bertemu dengan Bapak Ali Thomas yang menjadi salah satu sosok penting dibalik keberhasilan dari para siswa-siswi yang ada di perguruan Sutomo ini. Bapak, selamat siang. Sebelumnya kami ucapkan selamat atas keberhasilan dari 4 tim di Yayasan Perguruan ini. Saya penasaran Pak, apa sih metode pembelajaran yang diberikan kepada murid-murid sampai bisa berprestasi di internasional? Di sekolah sendiri, pembelajaran robotik gigo itu dimasukkan dalam extra kulikuler. Jadi mereka belajar robotik gigo itu seminggu satu kali. Untuk persiapan lomba itu kita lakukan lebih intensif. Jadi mulai dari kemarin kita ada ikuti perlombaan regional, kemudian nasional, kemudian sampai ke internasional. Jadi metode pembelajarannya itu sistemnya itu kita berikan murid untuk berkreatif. Berkreatif untuk mendesain robot sesuai dengan misi yang mau dicapai. Berarti memang kreatifitas siswa juga dilatih di situ ya Pak? Benar, benar. Kemudian kan mereka mengikuti di Taiwan, robotnya itu menggunakan material gigo permainan anak seperti ini kita sebut begitu. Bedanya dengan kompetisi robot yang lain apa sih Pak? Di sini pembelajarannya itu dia ada misi, misi yang mau dicapai. Jadi ada misi yang mau dicapai yaitu sesuai dengan kompetisi yang diberikan. Jadi memang di sana harus mengharuskan menggunakan pot ataupun produk dari gigo. Sehingga kita bisa merakit robot-robotnya untuk menyelesaikan misi yang ada. Seperti ini ya Pak ya, adik-adik sedang tengah merakit gigo ini ya Pak ya. Kemudian kesulitan apa Pak yang dialami oleh para tim ketika berlagak di internet? Kesulitan ya paling-paling di kekompakkan tim ya. Kadang ya mungkin ada terjadi sedikit perkecokan itu wajar gitu. Tapi selama ini tetap kompak dan solid. Seperti itu. Tetap solid. Kemudian butuh waktu berapa lama sih Pak untuk mempersiapkan ini sampai ada 4 tim dari perguruan Sutobo? Untuk persiapan di nasional, internasional itu kita butuh waktu sekitar 1 bulan gitu. Kemudian kita berangkat ke Taiwan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan memang sebelumnya para siswa ini juga sudah berprestasi di tingkat nasional ya. Sehingga tidak terlalu sulit untuk ketika dibawa ke tingkat internasional pun sudah siap gitu. Pak ada target nggak ke depan apakah nanti para siswa ini juga akan disiapkan untuk laga internasional lainnya? Dengan persiapan atau latihan yang lebih mantap, mudah-mudahan ke depannya, target ke depannya kita bisa lebih baik dari pencapaian yang sekarang ini. Baik, terima kasih Bapak Ali Toba. Semoga nanti para siswa-siswi ini dan juga siswa-siswi lain yang ada di Indonesia dapat bersinar lagi di dunia internasional. Jadi demikian kabar gembira dari Kota Medan kembali ke Anda di studio. Ya, kabar gembira untuk seluruh Indonesia. Sisilia Sinabariba, terima kasih. Terima kasih.